Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya Serba Serbi Life Channel kali ini saya akan mereview dan menunboxing ya Cooper Mitochiba CH200 nah disini kita lihat dulu ya spesifikasinya di kardusnya disini ada garansinya 1 tahun dan ini ada dilengkapi dengan thermostat overhead protection jadi ini kalau udah panas nanti dia mati sendiri dan ini ada triple blade yaitu 3 mata pisau ya untuk kapasitasnya sendiri maksimal 2 liter dan minimalnya 0,7 liter dan untuk powernya ini 300 watt ya dan voltage-nya 220 sampai 240 volt dan untuk size-nya sendiri 326 x 248 dikali 274 mm dan ini kekuanannya sangat banyak ya untuk bisa bikin apa bakso jus untuk blender bumbu nah ini bahannya nah nah lanjut untuk unboxing-nya ya kita lihat seperti apa nah sekarang kita lanjut untuk unboxing-nya ya seperti apa dalamnya kita lihat nah ini ada kartu garansinya nah kita buka ya sekarang ya nah seperti ini ya isi dari kardusnya nah untuk ini ada mesinnya seperti ini dan ini untuk gelasnya ya yang kapasitas 2 liter ini untuk mata pisau mata pisau yang untuk gelas ini ini pengaduk telur untuk gelas yang besar ini dan ini untuk gelas untuk kapasitas yang 0,7 liter ini untuk mata pisaunya untuk gelas yang kecil ini dan ini untuk pengaduk telur untuk gelas yang kecil ini nah ini semua adalah kelengkapan dari yang ada di dalam kardus itu ya teman-teman ini mata pisaunya dilengkapi dengan pelindung ya nah nanti kalau sudah tidak digunakan bisa dipasang lagi biar awet lalu kita masukkan ke sini nah ini ada buka untuk buka tekonya ya ini ya supaya nanti kalau bikin jus bisa dituangkan langsung seperti ini dan ini untuk kecepatannya pengatur kecepatannya pengatur kecepatan ini satu dua satu dua ya sekarang kita coba ya nah seperti ini ya kita tekan cukup 5 detik atau sampai 7 detik ya supaya tidak cepat panas disini nya seperti ini ya sekarang kita coba untuk ya mengocok telurnya ya nah seperti ini nah untuk yang kecil ini ya begini cara pasangnya sama aja nah untuk yang kecil ini fungsinya lebih ke daging sama ke bumbu ya kalau yang besar ini tadi untuk jus dan untuk kalau nutupnya ini harus kayak gini ya nah ngunci disini oke teman-teman sekarang saya bagikan tips tips dan trik untuk supaya kuper kita tetap awet ya yang pertama untuk mesinnya kita yang tadi itu saya jelaskan tidak boleh terlalu lama menekan ini ya cukup 5 sampai 7 detik aja dan untuk pisaunya harus tajam supaya cara bekerja mesinnya tidak terlalu berat untuk yang kedua untuk yang kedua nah ini mata pisaunya mata pisaunya ini supaya awet ya kita setelah setelah kita cuci kita bersihkan kita lap ya lalu kita ini pelindungnya ini kita apa kita taruh lagi disini ya dan kalau misalnya mata pisaunya ini sudah tidak tajam kalian beli aja di online shop ya di shopee banyak kalau yang besar ini harganya 100 ribu kalau yang kecil ini harganya 50 ribuan nah kalau sudah tidak tajam seperti ini ya berat kita coba pakai kertas kalau tidak tajam ini tidak bisa tidak bisa motong kertas seperti ini nah itu kalian ganti aja kalau tidak diganti nanti mesinnya cepat rusak ya karena bekerjanya terlalu berat untuk gelasnya ini bahannya kan bukan kaca ya ini kayak mica ya mica mica plastik gitu ya jadi kalau gampang burem dan supaya tidak cepat burem setelah kita bilas kita lap kita keringkan kita keringkan dengan microfiber oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya jika kalian suka jangan lupa share like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya yang berikutnya dan untuk teman-teman yang berminat nanti saya tuliskan link di deskripsinya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih